Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oklur balik lagi bersama saya di channel Ian Putra kali ini saya mau membuat tutorial bikin aspicool ya soalnya kemarin ada yang request ya dulu pernah sih bikin tapi kurang jelas jadi ada yang request suruh bikin lagi jadi untuk video kali ini saya mau bikin tutorial cara bikin aspicool lagi ya yang lebih jelas Oke tapi sebelum lanjut saya ingatkan lagi lor untuk tekan tombol like comment dan juga subscribe nya biar saya tambah semangat bikin videonya lor juga biar si pingnya cepet jadi itu bersamping belum masih banyaklah nanti kalau udah jadi kita tes lagi ya lor Oke kita langsung saja ke videonya cekidau ya ya nah公約なんて飾りみたいなものですから選挙が終われば誰が何言ったかなんて みんな忘れますしね audio 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 telur pertama-tama kalian membutuhkan malanya yang tahu polanya ini saya udah bikin seperti ini orang diperlihatkan bentuk panjangnya kita nyesuaiin pak ukuran miniaturnya aja ya jadi bisa ini kesini enggak bikin nanti kita bolak-balik aja proses bikin garisnya untuk keatasnya kurang lebih 1,3 lah kurang lebih untuk ini yang bagian ke rodanya setengah senti ya untuk panjang kesininya nya lor kurang lebih sekitar 1,5 untuk yang atasnya 1,4 untuk bagian bawahnya ini ini kurang lebih satu senti lor untuk kini atasnya kurang lebih satu apa namanya 7 miliar Oke tanpa basa-basi kita langsung gambar aja lor untuk ketahanan untuk saya ini yang pink bahannya dari apa namanya dari triplek doang itu sanggup bawa beban berapa kilo ya ya kalian hitunglah itu aki dari bekas sakit bekas tank itu berat dulu kurang lebih berapa kilo ya karena ini sanggup bawa tiga aki sama satu komputer lor cuma kasihan lihat rodanya kempes jadi kalau kekuatannya mensuaiin bahan aja lor Oke baru sebelah tinggal kita bikin yang sebelahnya lagi untuk panjang ya kalian bisa nyesuaiin ukuran kabinnya saya kurang lebih berpasang ya begini aja oke kurang lebih seperti nelur tinggal kita potong Oh ya ini saya menggunakan apa namanya pipa pvc untuk ketebalan kurang lebih kalau saya berapa milik satu milik atau satu milik kurang ya saya kurang ngerti lor kalau untuk ukuran karena saya juga belum beli alat ukur ya bisa kurang setelah kalau ada yang tahu terus karena jadi kolom komentar ya ini ukuran berapa lu yang pasti ini kecil tapi enggak kayak yang bikin film ya ya kita langsung aja lah ke proses pengotongnya kita disini membutuhkan gergaji karya kalau ada yang tanya lo dibeli dimana Bang saya beli ini di toko maksimal yang banyak kita langsung potong aja selamat menikmati terima kasih kita bersihkan dulu kita membutuhkan beberapa lapis yang kurang lebih tidak lapis biar kuat ini kurang lebih tinggi untuk apa namanya ngelapisin bagian atas sama bawahnya biar nanti kalau pas bawah bubannya tidak pagam pecah biar lebih kuat lainnya kita langsung tempel aja biar lebih mudah nantikan langsung potong aja loh kalau ditempel ya mungkin kita next aja ya terus pemotongannya biar gak lama selamat menikmati selamat menikmati kejauh kayak gini kalian ampas ya kalian rapin-rapin dulu biar nanti proses sepanjangnya kalau lapisannya enggak ada selain oke kalau udah diampas tinggal kita bikin lapisan tumatnya ya kita potong dulu dulu oke pertama-tama kita bikin untuk bagian bawahnya dulu ya lapisnya kita nyesuaikan ini aja untuk bagian bawah ngapasin panjang ini atau lebar ini kita agak kita potong dulu dulu lalu kita tempel oke lalu kita tempel kita petergian perempuan kita membutuhkan korek karya untuk membengkokkan pasang-pasangnya langsung dulu Terima kasih. 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 Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.